Hai salah satu kendala yang saya dapat seperti hujan ini memang tidak besar tapi cukup lah cukup lumayan lah padahal masih sebagian dua tanki lagi belum tankinya saya simpan dulu di bawah karena hujannya semakin deras sementara pesticidanya kita tutup yang botol kita simpan sekarang kita coba pada adonan yang sudah kita campur antara WP WG dan SL EC dan lain sebagainya apakah tuh larutannya masih sama rata bagus tapi tahu di dalam sini apakah ada perubahan Hai Nuh kita kocok nah baguslah ada perubahan yang tadinya pink mengkilap sekarang pink sedikit agak gelap bagus tidak pecah lah sip berarti adonan lambda sihalotrin dan abamectin itu bagus kita coba masukkan dulu ke dalam air yang belum kita kasih apa-apa seperti misal perkat ini tandanya boleh dikatakan 95 persen berhasil atau sempurna dosis yang saya berikan kulang ke dalam air ini tandanya boleh dikatakan 95 persen berhasil atau sempurna dosis yang saya berikan kulang lebih satu mili per liter air jadi 20 mili per liter air kita coba masukkan tuh Hai baguslah berhasil walaupun masih ada 12 sisa abamectin dalamnya juga tuh tidak terpisah tapi jangan lupa setiap kali kita mau campur larutan abamectin dan lambdasialotrin ini kita kocok dulu harusnya kalau menurut jadwal hari ini itu saya nyemprot di area satu tapi berhubung area satu mau ya mau saya semprot sekalian dengan area tiga plus tanaman lain yang saya tanam hari ini saya mau menyemprot atau mengaplikasikan pesticida di area dua nah seperti biasa saya ucapkan bismillahirrohmanirrohim dan tak lupa saya doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan kelancaran dalam segala aktivitas apapun aktivitasnya itu nah Hai seperti saya bilang di awal saya akan menyemprot atau mengaplikasikan pesticida pada budidaya bawang bawang daun di area tuh dua tentunya setelah kita melalui beberapa tahap dan proses Nah ada sedikit sedikit evaluasi di area dua pertama untuk racun kemarin saya pakai kloropenapir itu memang saya khususkan di area satu sebenarnya karena saya tanam tumpang sari antara cabe dan bawang daun Nah sekarang kita akan ganti si kloropenapir tersebut dengan abamektin yang akan kita oplos dengan lambda si halotrin jadi kemungkinan besar cara atau waktu saya menyemprot di lapangan tidak akan saya videokan saya hanya akan memideokan atau menunjukkan saat proses nge-mix antara abamektin dan lambda si halotrin saya sedang siap-siap dulu sambil melihat stok ketersediaan takutnya ketika saya menyemprot di lapangan pesticida yang saya bawa itu tidak cukup supaya videonya tidak terlalu panjang singkatnya bahan lambda si halotrin dan abamektin yang akan saya mix ini saya tunjukkan atau saya fokuskan untuk menanggulangi hama batik plus ulat gerayak teman-teman Nah di sini untuk nge-mixnya saya sudah menyiapkan botol ppc tapi sebelum kita memix untuk perlakuan pesticida baik itu sistemik maupun maupun kontaknya saya masih golongan yang kemarin yang saya pakai yaitu golongan klorotanil yang saya mix dengan metal aksil dengan perbandingan 500 gram klorotanil saya mix dengan 200 gram atau dua bungkus metal aksil nah itu untuk menjaga supaya tepat dosis dan tepat takaran teman-teman Nah ini juga fungisida sistemik yang masih akan saya pakai oke jadi sifatnya atau bahan aktifnya triploxistrobin saya tunjukkan untuk menanggulangi hama bukan hama tapi penyakit jamur atau embun bulu pada bawang daun dan yang paling penting dan tidak kalah penting yaitu untuk menanggulangi molar atau layu pusarium atau busuk bakteri atau busuk batang nah ini ini dan ini hanya sebagai cadangan manakala nanti waktu saya menyemprot takarannya atau pesticida yang saya siapkan habis karena masih ada sisa dari yang kemarin ini triploxistrobin dan tebukonajol dan ini klorotanil yang sudah saya mix dengan metal aksil oke kita langsung mix antara lambda shihalotrin dan abamektin untuk skala perbandingannya teman-teman saya pakai 400 mili saya mix 400 mili abamektin eh abamektin saya mix dengan 250 mili abamektin nah ini lambda shihalotrin merk dagang silahkanlah sesuaikan saya mix dengan 250 mili atau seperempat bahan aktif abamektin seharusnya cara atau mencampur pesticida ini sangat tidak dianjurkan oleh beberapa perusahaan tapi berhubung saya bukan kali ini saja mix pesticida baik itu bungi maupun insect hasilnya cukup menunjukkan reaksi positif lah jadi karena videonya takut terlalu panjang nanti akan saya tunjukkan hasilnya ketika saya campurkan di lapangan setelah saya mix Hai saya juga mau kasih tips nih bagi sobat tani dimanapun anda bertani khususnya pengguna mesin tasko Hai jika teman-teman atau sobat tani ingin sedikit awet terutama di bagian klep mesin tasko ini jangan terlalu sering memakai golongan abamektin tapi abamektin yang sedikit kental seperti kecap kalau abamektin yang sudah larutannya kualitasnya baguslah karena ada yang bening itu bagus-bagus saja itu yang pertama yang kedua mankose biru hati-hati dengan mankose biru karena larutannya mampu menyumbat klep dan halu-halu pendorong mesin tasko tersebut jadi jika teman-teman ingin tahu kondisi tanaman yang saya tanam seperti apa dan sudah bagaimana jangan lupa tonton dulu video saya sebelumnya tak lupa share tentunya subscribe juga supaya saya makin semangat kocok jangan lupa dikocok oke bagus hasilnya nanti saya tunjukkan karena susah nanti saya tunjukkan di lapangan nah ini jangan langsung kita buang masih ada eh sedikit kita oke seperti itu saja dulu sampai jumpa nanti di lahan pertanian atau di area 2 tempat saya akan menyemprot pesticida sampai jumpa